Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur mulai melakukan vaksinasi COVID-19 booster ke-2 untuk tenaga kesehatan. Vaksinasi COVID-19 booster dosis ke-2 ini dimulai serentak di fasilitas kesehatan pemerintah seperti rumah sakit dan puskesmas. Vaksinasi COVID-19 booster ke-2 bagi tenaga kesehatan digelar Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur seperti di puskesmas Kecamatan Keramat Jati dan puskesmas Kelurahan Celilitan. Vaksinasi COVID-19 ini dilakukan dengan syarat tiket peduli lindungi bagi tenaga kesehatan untuk bisa menerima vaksin COVID-19 booster ke-2 atau dosis ke-4. Vaksin yang digunakan mengikuti dosis sebelumnya dan ketersediaan vial atau tabung vaksin yang didistribusikan pemerintah pusat. Suku Dinas Jakarta Timur menargetkan pelaksanaan vaksin COVID-19 booster ke-2 untuk 3.000 tenaga kesehatan di Jakarta Timur akan rampung dalam satu bulan. Dimulai untuk booster ke-2, tenaga kesehatan. Nanti dalam perjalanannya akan berlanjut kepada sasaran-sasaran yang lain. Akan masuk kepada penyobat publik, akal ansia, kemudian para pekerja yang berkiraan langsung dengan publik, itu semua nanti akan dilanjut. Saat ini, vaksinasi COVID-19 booster bagi masyarakat umum masih menunggu keputusan dari pemerintah. Dari Jakarta, Ryomani, INews, Laporkan.